Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi anak-anak bapak yang sangat bapak rindukan Kembali lagi bersama bapak Untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita Bagaimana untuk penampilan bapak kali ini Keren ya Semoga kalian semua Para wali murid Anak-anak bapak semua Dan para pengguna youtube Selalu dalam keadaan sehat Amin ya rabbal alamin Anak-anak bapak kelas 5A Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini Marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Pembelajaran kita kali ini Kita membahas tentang asma Allah Yaitu Al-Qayyum Al-Qayyum adalah artinya yang Maha Mandiri Al-Qayyum Maha Mandiri Allah itu adalah Maha Mandiri Asma Ulusna sudah kita pelajari Bahwa Asma Ulusna adalah Nama-nama baik Allah Dan kita juga akan mempelajari tentang Al-Ahad Yaitu Allah yang Maha Esa Dari semuanya itu Mengajarkan kita Sebagai mahluk Allah Ta'ala Yaitu Untuk bersikap mandiri Seperti contoh disini Kalian adalah anak-anak bapak harus mandiri Memakai baju sendiri Merapikan tempat tidur sendiri Dan lain-lain Dan kita pun disini akan mempelajari tentang Iman kepada kitab-kitab Allah Iman kepada kitab Allah adalah Percaya dan yakin dengan sepenuh hati Bahwa Bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu Kepada para rasulnya Berupa kitab-kitab Untuk pedoman hidup umatnya Kita harus meyakini di dalam hati Contohnya Kita harus mengakui Adanya kitab-kitab Allah Dan kita juga harus Mengucapkan dengan desain Dengan cara kita membaca syahadat Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Dan diamalkan dengan cara kita Membaca kitab Al-Quran Selain itu Kitab-kitab Allah disini juga ada ceritanya Atau bapak akan menceritai secara singkat saja Tentang kitab-kitab Allah Ta'ala Untuk itu Bapak mohon Kalian semuanya untuk Untuk memperhatikan dengan baik Karena nantinya Di tengah-tengah Pembelajaran kita Atau di video ini Bapak akan memberikan contoh Atau memberikan soal Sebanyak 20 soal Mohon disimak dengan baik ya Kitab-kitab Allah Kitab Allah ada 4 Kitab Allah ada 4 Sesuai digambar Ada kitab Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Kitab-kitab Allah Ta'ala Allah Ta'ala menurunkan kepada manusia 4 kitab suci dan beberapa suhuf Yang diberikan kepada para nabi dan rosulnya Yang berbeda zaman dan umatnya juga Seluruh kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah SWT Adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi manusia Sedikit disini Bapak akan merangkum Empat kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Pertama kita mulai dari kitab Zabur Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud Ketika beliau Nabi Daud Menjadi Raja Bani Israel Pada abad 10 sebelum Masihi Dan diturunkannya Kitab ini di Tanah Kanaan Lalu yang kedua yalah Kitab Taurat Kitab Taurat Diturunkan kepada nabi Musa Pada abad 12 sebelum Masihi Diturunkannya Di daerah Israel Dan Mesir Kitab Taurat Menggunakan bahasa Ibrani Dan yang ketiga yalah Kitab Injil Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa A.S. Pada sekitar abad 1 Masihi Di daerah Yarus Salem Mohon diperhatikan ya Anak-anak Bapak ya Baik Bapak lanjutkan Jadi Diturunkannya Kitab Injil Di daerah Yarus Salem Dalam bahasa Yunani Injil artinya Adalah Kabar selamat Atau Pelajaran yang baru Atau Kabar gembira Nah Sekarang yang kita tunggu-tunggu Yaitu Kitab Al-Quran Anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan Kitab Al-Quran Mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Pada abad ke-6 Masihi Diturunkannya di kota Mekah Peristiwa turunnya Ayat Al-Quran Dikenal juga dengan Nuzulul Quran Yang terjadi Yang terjadi Pertama kali Ketika Nabi Muhammad SAW Sedang berada Di dalam Gua Hiro Dan turunnya Al-Quran Menandai Awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasulullah SAW Yaitu Utusan Allah Untuk Seluruh Umat manusia Ketika itu Rasulullah SAW Genap berusia Empat puluh tahun Al-Quran Terdiri dari Empat belas surat Terdiri dari Seratus empat belas surat Mohon maaf Al-Quran Terdiri dari Seratus empat belas surat Terbagi Atas Tiga puluh juz Dan Enam ribu Dua ratus Tiga puluh Enam ayat Al-Quran Diwahyukan Selama Dua puluh Dua Tahun Dua bulan Dan Dua puluh Dua hari Maka Beruntunglah Kita semua Sebagai Umat Rasulullah SAW Yang beragama Islam Yang berusaha Untuk Menjalankan Seluruh Rukun-rukun Islam Sesuai dengan Ajaran Ilmu Syariat Islam Karena Al-Quran Adalah Kitab Yang Menyempurnakan Kitab-kitab Sebelumnya Sehingga Al-Quran Al-Quran Adalah Kitab Yang Sangat Amat Begitu Sempurna Oleh karena Itu Sungguh Amatlah Bodoh Dan Rugi Apabila Kita Tidak Mau Peduli Belajar Al-Quran Mengenal Huruf Ijaiya Belajar Alif Bata Dan Tidak Mengaji Sekarang Bagaimana Kita Mau Selamat Hidup Di Dunia Dan Di Akhirat Jika Kita Sendiri Saja Tidak Bisa Membaca Al-Quran Yang Dimana Al-Quran Sebagai Petunjuk Kita Di Dunia Untuk Kebahagiaan Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Sekali Lagi Bapak Menghimbau Untuk Kalian Semua Anak Anak Bapak Yang Bapak Rindukan Mohon Untuk Selalu Mengaji Di Rumah Belajar Dengan Guru Ngaji Kalian Di Rumah Wali Murid Pun Yang Sangat Bapak Hormati Mohon Untuk Diperhatikan Dan Diharakan Untuk Anak Anak Kita Semua Tetap Mengaji Di Rumah Dan Belajar Mengaji Dengan Guru Ngaji Di Rumah Baik Bapak Akan Memberikan Soalnya Soalnya Dicatat Dan Nanti Ini Dia Soalnya Soalnya Dicatat Nanti Kalian Tulis Seperti Biasa Setelah Kalian Tulis Kalian Kerjakan Dan Kirim Soalnya Ke Nomor WA Bapak Pribadi Bapak Tunggu Soalnya Dan Pengerjaannya Dan Ini Memiliki Anak Yang Baik Patuh Cerdas Dan Religius Merupakan Sebuah Harapan Besar Bagi Orang Tua Oleh Karena Itulah Kita Semua Orang Tua Wajib Mendidikan Anak Kita Sejak Dini Supaya Dapat Menjadi Anak Kebanggaan Kita Semua Terima Kasih Semoga Apa Apa yang Kita Jelaskan Saat Ini Dapat Bermanfaat Untuk Anak Anak Bapak Yang Sangat Bapak Rindukan Para Wali Murid Dan Para Pengguna Youtube Sekali Sekali Lagi Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan